Kenapa ibu yang dibeliakin Allah SWT Wal'afi na'anil nas Memaafkan orang lain Buya Hamka dipitnah Mau membunuh presiden Mau mengganti dasar negara Republik Indonesia Menjual dokumen negara ke Malaysia Buya Hamka masuk penjara Duduk Tapak kaki sepatu naik ke atas mejanya Kelepak Hai Hamka pengkhianat Menjual Indonesia ke Malaysia Kebetulan di samping dinding tuh ada pisau silet Datang setan bebisi Hai Hamka Ambil pisau silet Potong urat nadi Tak ada gunanya kau hidup Di kampung halamanmu dimaninjau kau datuk Kau bergelar doktor, profesor Tapi kau dituduh sebagai pengkhianat Baguslah kau mati Cerita itu ditulis Buya Hamka dalam buku berjudul Tasawuf Modern Beli bukunya Buya Hamka ketika mau meninggal dunia Dia minta ambilkan buku itu Ambilkan buku Tasawuf Modern Mau dibacanya balik untuk menenangkan dirinya Hari berganti musim berubah Empat tahun dalam penjara Buya Hamka lepas Rezim pun berganti Apa yang terjadi? Saat buya Hamka sedang duduk-duduk di rumah Tiba-tiba datang orang membawa secari kertas Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa? Ada pesan bu ya Apa isinya? Menyolatkan jenazah orang yang memenjarakan Apa yang terjadi? Buya Hamka datang dan menyolatkan jenazah Seorang heboh Saya pun waktu membaca buku itu Hampir saya campakkan lagi buku Karena tak sesuai isi buku itu dengan kemauan saya Andai saya lah yang jadi Buya Hamka waktu itu Tiba-tiba datang orang Ustadz Soman Tolong solatkan jenazah Ada buzzer yang ditabrak Teruk kepalanya pecah Maka saya katakan Cari seribu ustadz di MDI Aku tak mau menyolatkannya Tapi hari itu apa yang dilakukan Buya Hamka? Dia datang menyolatkan jenazahnya Cerita itu ditulis oleh anak Buya Hamka Namanya Irfan Hamka Dalam buku berjudul Ayah Yang dicetak oleh Republika Saya diminta untuk mengiklankannya Tapi tak dikasih persen Belilah buku ini Bagus untuk cerita anak-anak kita Kenapa Ustadz cerita tentang persen tadi? Supaya jangan ada fitnah diantara kita Tapi bukan berarti Buya Hamka itu tidak marah Buya Hamka waktu mau naik Haji ke kota Suci Maka Naik kapal dari Tanjung Priok Kapal itu berhenti sejenak di kota Badang Apa nama pelabuhannya? Teluk Bayur Tiba-tiba di Teluk Bayur Ada orang melarang sholat di dalam kapal Tak boleh sholat di dalam kapal Maka Buya Hamka mendatangi Mana orang yang melarang sholat di dalam kapal? Itunya Buya Apa kata Buya? Wah Ang kurang aja Apa Ang kurang aja Amma Ang kurang aja Datuk Nenek Ang kurang aja Baca dalam buku ayah Jadi Buya Hamka itu marah juga Kapan dia marah Dan kapan dia memaafkan orang lain Buya Hamka berbiasa Nanti kalau saya cerita tentang Nabi Itu kan Nabi Cerita tentang sahabat Nabi Itu kan sahabat Nabi Dan orang awa Dan orang Sumatera Buya Hamka Sezaman dengan kita Meninggal tahun 1980 Jamah yang dimuliakan Allah SWT Maka ini adalah contoh Buya Hamka dipitnah Fitnahnya Nopel yang dia tulis itu dikatakan Dijiplak dari Alman Paluti Penulis Mesir Buya Hamka adalah Orang yang mencuri cerita Plagiator Buya Hamka tak membalas Dia diam Akhirnya sampai suatu hari Datang anak gadis Namanya Astuti Membawa suaminya Mu'alab Matanya Siti Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu siapa? Saya Astuti Ini suami saya Mu'alab Baru masuk Islam Tujuan datang Pesan ayah saya Menantuku Belajar Islam Belajar Islam kepada Hamka Ayahmu siapa? Ayahmu Pramudia Anangkatun Orang yang dulu Memfitnah Buya Hamka Begitu cara Pram Meminta maaf kepada Hamka Menantunya disuruhnya Belajar kepada Hamka Begitu pula Allah Menguji Buya Hamka Sanggupkah engkau Memaafkan orang yang memfitnahmu? Patutlah Buya Hamka Itu dapat gelar doktor Tiga doktor Yang pertama Dari Universitas Al-Azhar Kairul Mesir Yang kedua Dari Universitas Sutomo Beragama Yang ketiga Dari Universitas Kebangsaan Malaysia Selangor Tiga doktor Tak pernah dia kuliah Saya 4 tahun Di Al-Azhar LC lah dikasih orang Buya Hamka Diundang dari Indonesia Ceramah di Mesir Dekas doktor Barulah saya paham Rupanya Kalau kau sanggup Mengendalikan marahmu Dunia ini akan Bersimpuh Di bawah Takbah kami Boleh untuk update Status Dan nombor